Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wala'akibatulilmuttaqin, wala'udwana illa ala'l-zalimin amma ba'd Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar setia dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersapa kembali, kita bisa bersua kembali Dalam program acara live interaktif keimanan doa dan zikir Yang insyaallah malam ini akan bersama kita semua Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala Yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Insyaallah seperti biasa selama satu jam ke depan kurang lebih Kami akan membersamai anda semua Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Yang telah masuk di redaksi kami atau di meja redaksi kami Dan juga kami akan memberi kesempatan bagi anda pemirsa Untuk berinteraksi langsung bersama kami Di line telepon kami di 0331-544-6087 Baiklah Alhamdulillahirubilalamin telah bersama kita semua Di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Nur Ihsan Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillahirubilalamin Ini kuning-kuning tambah ceria Ustadz ya Masya Allah Semoga ya hati kita lebih ceria dari warna kuning Amin Sohi Ustadz Amin Semoga anda pun di rumah bisa lebih ceria hatinya Ustadz ya Amin Baik Sahabat TV dimanapun anda berada Tak lupa juga disini saya ingin menyapa Rekan-rekan kami yang tergabung dalam Arti Visi Yaitu beberapa radio yang merilai program kami diantaranya Ada Radio Binbas Yogyakarta Radio Sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio Hang FM Batam Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Gema FM Bontang Radio Tuah FM Rio Dan Radio Mas FM Seragen Baiklah pemirsa dan pendengar Fatwa TV Dimana anda berada Marilah kita bersama-sama Mendengarkan nasihat singkat Di awal acara ini Kepada Ustadz Muhammad Riyasan M.A. Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata ila billah Qala Allah ta'ala Ihdina sirata mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayla al-maghdubi alayhim Wa laad-dawallin Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Man tashabbah biqawmin fahuwa minhum Para pemirsa dan kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah ta'baraka wa ta'ala Kita senantiasa membaca Di dalam solat kita Di antara ayat yang terdapat Dalam surat al-fatihah Iaitu doa yang senantiasa kita panjatkan Kepada Allah Ihdina sirata mustaqim Tunjukilah kami ya Allah Kepada jalan yang lurus Sirata al-lazina an'amta alayhim Jalan orang-orang yang kau Karuniakan kepada mereka ni'mat Ghayri al-maghdubi alayhim Bukan jalan orang yang dimurkai Dan bukan pula jalan orang yang sesat Ayat yang mulia ini Memerintahkan kita Untuk mengikuti Jalan orang-orang yang baik Jalan orang-orang yang mulia Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ni'mat Dari kelangan para nabi Orang-orang soleh Para syuhada Dan para siddiqin Dan melarang kita Mengikuti Jalan Pola hidup Tradisi Budaya Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Kaum Yahudi Dan yang mengikuti Jejak langkah mereka Mengikuti tradisi Dan pola hidup mereka Dan juga jalan Orang-orang yang sesat Walad dalin Yaitu kaum nasarah Dan orang-orang yang mengikuti Langkah-langkah mereka Ayat yang mulia ini Melarang kita Mengikuti Menyerupai Dan ikut serta Dalam Merayakan Tradisi dan budaya Orang-orang kafirin Dari kelangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani Hal itu merupakan Prinsip dasar Agama Islam Oleh karena itu Nabi Alayhi Salatu Wasalam Menjelaskan dalam hadis Yang telah dibacakan tadi Mantasyabbah Biqaumin Pahuwa minhum Barang siapa yang merupai Suatu kaum Maka dia termasuk ke dalam Golongan kaum tersebut Kita harus memiliki Identitas yang jelas Dan Senantiasa Memiliki Komitmen yang kuat Loyalitas yang tinggi Kepada agama Yang kita cintai ini Karena dengan demikian Kita akan menjadi Orang yang mulia Orang yang Tinggi kedudukannya Di sisi Allah Katakanlah Kemuliaan itu Bagi Allah Milik Allah Dan juga Milik Rasulullah Dan juga Orang-orang yang beriman Maka bagaimana Kita akan menjadi Mulia Bila kita menjadi Umat yang Mengekor kepada Orang-orang yang Dimurkai oleh Allah Kita harus menjadi Tauladan Toleransi Tentunya dalam Urusan dunia Dalam urusan agama Keyakinan Sebuah tradisi Yaitu merupakan Ciri khas Suatu Aliran agama Dan keyakinan Maka tidak ada Toleransi dalam hal itu Toleransi Bukan berarti Menghormati Ajaran-ajaran mereka Cukuplah bagi kita Tidak ikut serta Dalam Mengikuti Tradisi-tradisi Non-Muslim Itulah Toleransi Yang dibenarkan Itu dalam Sebatas Urusan dunia Apabila telah Masuk Dalam ranah Agama Dan akidah Keyakinan Maka tidak ada Toleransi dalam hal itu Mudah-mudahan ini Bisa dipahami Semua kita menjadi Orang-orang yang Mendapatkan Nikmat dari Allah Dan selamat Dari jalan orang Yang dimurkai Dan jalan orang-orang Yang sesat Allahumma amin Demikian Masya Allah Baiklah Pemirsa Sekali lagi Kami mengajak Anda semua Untuk Ikut Bergabung Bersama kami Dalam Interaksi Secara langsung Anda bisa Menghubung kami Di nomor 0331 544 6087 Sekali lagi Bagi Anda Yang ingin bertanya Langsung Di malam hari ini Seputar Keimanan Doa Dan pikir Anda bisa Menghubung kami Di 0331 544 6087 Dan juga Pemirsa Kami mengajak Anda semua Sekalian Guna memperfaatkan Peluang Untuk Berjuang bersama kami Dalam syiar Da'wah Islam Di Fatwa TV Melalui Rekening aktif kami Yang bisa Anda Saksikan Di layar Kaca Anda Baik Ustaz Sembali Menunggu Telepon yang masuk Kita akan Membacakan Pertanyaan yang telah Masuk Di meja redaksi kami Pertanyaan pertama Dari Bapak Wibowo Di Tuban Jawa Timur Ustaz Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya ingin bertanya Bolehkah Saya berdikir Dalam hati Apabila Kita berbicara Dengan orang Jazakumullah khairah Ya Terima kasih Kepada Bapak Wibowo Di Jawa Timur Barakallahu fik Jadi Bolehkah Ya Seorang berdikir Dalam hati Bila Tadkala berbicara Dengan orang lain Pertama Kita perlu Memahami Terlebih dahulu Bagaimana Dikir Dalam hati Ya Seorang yang beriman Pasti Senantiasa Dalam hatinya Yang bersemi Kecintaan Pengagungan Dan Dia ingat Selalu kepada Allah Azza Wajar Nah Hati yang Senantiasa Khusyuk Kepada Allah Hati yang Senantiasa Mengenal Allah Azza Wajar Mengagungkan Allah Mencintai Allah Azza Wajar Itulah Dikir dari Hati tersebut Itulah Amalannya Nah Bila hal itu Disempurnakan Dengan Ucapan Lisan Hati yang Meyakini Keagungan Allah Kebesaran Allah Kesucian Allah Yang Meyakini Bahawa Tiada Yang berhak Di ibadati Sayin Allah Kemudian Dia ucapkan Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Itulah Dikir Yang Menggabungkan Antara Hati Dan Lisan Itulah Dikir yang Paling Sempurna Maka Bila yang Ditanyakan Bahwa Dia berbicara Dengan Orang Lain Kemudian Hatinya Senantiasa Mengagungkan Allah Besarkan Allah Mencintai Allah Yaitulah Yang dituntut Bagi seorang Muslim Tapi Apakah Yang dimaksud Dengan Dikir Di hati Dia Tidak Mengucapkan Ya Atau Dia Hanya Mengingat Mengingat Saja Dengan Pikirannya Maka Ini jelas Pemahaman Yang Keliru Terhadap Dikir Dengan Hati Tadi Jadi Jika Seorang Berbicara Dengan Atau Berinteraksi Tidak Ada Masalah Tapi Hatinya Tetap Mengingat Allah Hatinya Tetap Terpaut Ya Kepada Allah Hatinya Tetap Mencinta Allah Mengagungkan Allah Mengenal Allah Azza Wajallah Meyakin Tentang Kebesaran Kebesaran Dan Keagungannya Itu yang Harus Senantiasa Ada di Hati Kita Hamba Allah Azza Wajallah Adapun Bila dia Mungkin Tidak Mengucapkan Maka Dia Tidak Mengucapkan Dengan Lisan Berarti Tentu Itu berarti Dikir Dengan Hati Boleh Jadi Dia Tidak Berzikir Kena Tidak Mungkin Tidak Dia Telah Mengucapkan Dengan Lisan Maka Itulah Dikir Dengan Lisan Kandati Mungkin Tidak Dikeraskan Ya Tidak Dikeraskan Suaranya Dan Tidak Terdengar Ya Anda Punya Maksud Diberdikir Dengan Hati Secara Ucapan Yang Diucapkan Ya Maka Ini Jelas Pemahaman Yang Keliru Dengan Zikir Hati Tidak Karena Zikir Yang Masuk Dengan Hati Adalah Kecintaan Pengagungan Kehusukan Mengenal Allah Azza Wajah Meyakin Teng Kebesaran Kebesarannya Itu Yang Masuk Dengan Zikir Dengan Hati Maka Zikir Yang Paling Mulia Itu Yang Sempurna Itu Yang Menggabungkan Antara Hati Dengan Lisan Tadi Nah Demikian Allahuakbar Yang Paling Sempurna Ketika Digabungkan Antara Lisan Dengan Hati Ustaz Ya Nah Baik Beralih Kepertanyaan Selanjutnya Ustaz Dari Bapak Herman Di Kota Bekasi Jawa Barat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mau Bertanya Tentang Hadith Nabi Bersabda Setan Berlari Dari Rumah Yang Dibacakan Surah Al-Baqarah Di Dalamnya Pertanyaan Pertama Apakah Surat Al-Baqarah Harus Dibaca Seluruhnya Atau Boleh Sebagian Saja Yang Kedua Dan Apa Boleh Setiap Kali Membaca Surah Al-Quran Yang Lain Tapi Merutinkan Setelahnya Diselingi Dengan Surat Al-Baqarah Barakallahu Fikun Ya Terima Kasih Kepada Pak Herman Dijawa Barat Barakallahu Atas Pertanyaannya Ada pun Hadis Yang Disampaikan Bahwa Syaitan Akan Lari Dari Rumah Yang Dibacakan Surah Al-Baqarah Ini Hadis Sahih Ya Syaitan Yan Yan Furu Min Al-Baqarah Lidhi Yukra Fihih Surat Al-Baqarah Ya Dalam Hadis Sebutkan Iqra' Al-Baqarah Ya Fa'inna Akhdahu Barakah Watarkahu Nadamah Wala Yastati'uh Al-Baqarah Bacalah Surah Al-Baqarah Kata Nabi Kena Membacanya Mendatangkan Keberkahan Dan Meninggalkannya Al-Penyesalan Dan Dilawan Oleh Syaitan Maka Sebutkan Tadi Nah Begitu Dibacakan Surah Al-Baqarah Maka Syaitan Akan Lari Nah Secara Umum Bila rumah Tersebut Atau rumah Kita Dihiasi Dengan Bacaan Al-Quran Maka Syaitan Akan Minggap Syaitan Akan Lari Begitu Juga Rumah Yang Dalamnya Zikir Kepada Allah Nah Rumah Yang Dalamnya Penuh Dengan Ketaatan Dan Ubudiah Kepada Allah Dan Secara Khusus Surah Al-Baqarah Nah Hadis Tersebut Jelas Bahawa Al-Baqarah Secara Keseluruhan Al-Baqarah Secara Keseluruhan Karena Dalam Surah Al-Baqarah Ada Satu Ayat 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 Kursi Yang Merupakan Ayat Yang Paling Mulia Dalam Al-Quran Surah Yang Paling Mulia Surah Al-Fatiha Dan Ayat Yang Paling Mulia Adalah Ayat Ayat Kursi Kemudian Juga Di Akhir Surah Al-Baqarah Dua Ayat Aman Rasul Sampai Akhir Tersebut Itu Semua Ayat Allah Firman Allah Azza Wajal Jadi Ini Secara Keseluruhan Tapi Tentunya Surat Apapun Yang Dibaca Di Rumah Maka Itu Akan Menyebabkan Syaitan Lari Dan Minggat Dari Rumah Tersebut Kemudian Apakah Setiap Membaca Al-Quran Surah Surah Lain Kemudian Memrutinkannya Setelahnya Diselingi Dengan Surah Al-Baqarah Membaca Surah Al-Quran Surah Apa Saja Suatu Amal Ibadah Yang Mulia Jika Tidak Terdapat Jika Tidak Terdapat Dalil Yang Menghususkan Membaca Surah Surah Tertentu Di Waktu Waktu Tertentu Di Hari Atau Di Siang Dan Malam Hari Pagi Dan Batang Hari Maka Kita Tidak Boleh Menghususkannya Tidak Boleh Menghususkan Bacaan Bacaan Tersebut Tapi Bila Terdapat Penghususan Seperti Rasul Sallallahu Walaikum Membaca Di Dalam Solatnya Di Waktu Dua Rakaat Sebelum Subuh Rakaat Sebelum Subuh Itu Yaitu Pada Rakaat Pertama Setelah Al-Fatiha Membaca Kulia Al-Kafirun Kemudian Rakaat Kedua Setelah Al-Fatiha Kuluh Allahu Ahad Atau Di Pagi Jumat Biasanya Sulat As-Sajdah Dan Juga Al-Insan Atau Di Waktu Solat Jumat Rakaat Pertama Setelah Al-Fatiha Sabihismar Rabbi Kala Ala Yang Kedua Al-Ghashiyah Seperti Itu Jadi Itu Ada Dalil Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Sesekali Beliau Sebagian Dalam Hadis Tentu Yang Masih Dipselesihkan Oleh Para Ulama Kesuhihannya Yaitu Ulama Menjelas Mensohihkan Menghasankan Bahwa Hadim Malam Hari Sebelum Tidur Kadang Belum Membacanya Jadi Itu Ada Penghususan Jika Tidak Terdapat Penghususan Maka Tidak Boleh Kita Menghususkannya Jadi Tidak Ada Masalah Membaca Surat Apa Saja Kemudian Setelah Itu Baca Surat Al-Baqarah Tidak Ada Masalah Alangkah Bayinya Jika Dibaca Secara Berurutan Misalnya Dia Target Memiliki Target Untuk Menghatapkan Baca Al-Baqarah Terus Lanjutkan Kemudian Sampai An-Nas Kembali Lagi Baca Al-Fatiha Al-Baqarah Terus Seperti Itu Tentu Lebih Utama Sehingga Seorang Dengan Seiring Berjalannya Waktu Dia akan Menghatap 30 Juz Kemudian Kembali Lagi Dia baca Lagi Begitu Seterusnya Ada pun Menghususkan Bacaan Ayat-ayat Al-Quran Yang Tidak Ada Penghususannya Dalam Hadis-hadis Nabi Maka Itu Tidak Diperbolehkan Karena Demikian Seorang Menambah Suatu Amalan Yang Tidak Pernah Dikerjakan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Demikian Allahu Alam Masya Allah Syukran Jazakallah Khairun Ustaz Atas jawabannya Semoga Ini bisa Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Herman Di Bekasi Baik Pemirsa Kami Mengingatkan Kembali Bagi Anda Yang Ingin Menghubungi Kami Secara Langsung Anda Bisa Menghubungi Kami Di 0331 544 6087 Sekali Lagi Tadi saya ingin Menekankan Untuk Apa Sunnahnya Sebelum Subuh Membaca Surat Al-Kafirun Dan Al-Ikhlas Waktu Sholat Dua Rakaat Sebelum Subuh Sholat Fajar Sholat Yang dilakukan Sebelum Sholat Wajib Subuh Bukan Sholat Sholat Fajar Itu berarti Sholat Yang Waktu Fajar Sebelum Terbit Matahari Bukan Itu Maksud Baik Shukran Barakallahu Baik Kita Berlari ke Pertanyaan Selanjutnya Ini Dari Mas Atau Bapak Fernanda Di Balikpapan Kalimantan Timur Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Setiap Panusia Bisa Mengubah Takdir Contoh Teman Saya Meninggal Karena Bunuh Diri Apakah Kita Tidak Bisa Menghindari Takdir Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Saya Saya Berfikir Sangat Kasian Nasib Teman Saya Bahwa Sudah Ditaktirkan Celaka Sedari Awal Barakallahu Terima kasih Kepada Pak Fernanda Di Kalimantan Timur Barakallahu Fik Atas Pertanyaannya Jadi Apakah Manusia Bisa Mengubah Takdir Jawabannya Manusia Tidak Bisa Mengubah Takdir Dan Manusia Tidak Bisa Keluar Dari Lingkaran Takdir Jadi Kita Ini Hidup Dalam Lingkaran Takdir Yang Bisa Dilakukan Kita Berpindah Dari Satu Takdir Ke Takdir Yang Lain Dengan Takdir Allah Dengan Izin Allah Azawajal Ada pun Mengubah Takdir Maka Tidak Ada Manusia Bisa Mengubah Takdir Karena Sebagian Dalam Hadis Sebutkan Bahwa Apa Yang Segala Takdir Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Makhluk Ini Semuanya Telah Tertulis Di Lauhi Al-Mahfud Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi Ketab Allah Ketab Ketab Allah Ketab Allah Ketab Ketab Allah Telah Menentukan Takdir Semua Makhluknya Dan Menulis Dengan Perantara Kalam Yang Diciptakan oleh Allah Menulis Semua Takdir Tersebut Di Lauhi Mahfud Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi Selama 50.000 Tahun Dan Rasya Allah Telah Ada Di Atas Air Dalam Hadis Lain Sebutkan Pertama Allah Ciptakan Kalam Allah Perintahkan Kalam Itu Menulis Kalam Bertanya Apa Yang Akan Ditulis Allah Mengatakan Tulislah Segala Atau Seluruh Takdir Makhluk Sampai Hari Kiamat Maka Tidak Ada Yang Bisa Keluar Dari Takdir Lalu Dengan Kasus Seorang Tadi Mungkin Bunuh Diri Berarti Dia Telah Mendahui Takdirnya Kita Katakan Tidak Itulah Takdirnya Itulah Takdirnya Bahwa Allah Mentakdirkan Dia Mati Dengan Gantung Diri Atau Bunuh Diri Tapi Tentunya Perlu Dipahami Terjadinya Takdir Itu Juga Ada Sebab Dan Sebab Itu Pun Merupakan Takdir Dari Allah Tadkala Dia Menghadapi Permasalahan Ya Lalu Allah Perintahkan Jangan Putus Asa Ya Dan Terdapat Larangan Gak Boleh Bunuh Diri Ya Karena Diri Kita Ini Milih Allah Azawajal Ya Gak Boleh Dizolimi Dianyanya Ya Gak Boleh Kita Main Hakim Sendiri Allah Telah Menentukan Kapan Datang Ajalnya Akan Dicabut Nyawanya Tapi Yang Hamba Tersebut Dia Menzolimi Dirinya Membunuh Dirinya Dengan Berbagai Ya Cara Maka Pada Dasar Dia Telah Menzolimi Dirinya Itu Berarti Hal Yang Terlarang Ya Tapi Kenapa Itu Terjadi Ya Banyak Ada Syaitan Yang Menggoda Ada Jiwa Atau Nafsu Yang Mengajak Kada Kejahatan Nah Tapi Tadkala Dia Begitu Ada Bisikan Syaitan Tersebut Kemudian Dia Tolak Enggak Boleh Ya Kemudian Begitu Dia Mendapatkan Berbagai Ya Ujian Dalam Hidup Ini Yang Mungkin Yang Membuat Dia Itu Stres Di Dalam Hidup Ini Maka Dia Kembali Kepada Allah Dia Tidak Berputus Asa Karena Sesungguhnya Orang Yang Bunuh Dia Terlalu Berputus Asa Ya Allah Menyebutkan Yang Tidak Boleh Putus Asa Apapun Yang Dihadapi Kembali Kepada Allah Tapi Mungkin Dia Jauh Dari Allah Tidak Mendekat Kepada Allah Ya Maka Syaitan Terus Menguasai Dirinya Kemudian Membisikkan Kepadanya Ya Kamu Tidak Adalah Kebaikan Bagi Dirimu Kamu Telah Berasa Buna Serusnya Dan Tidak Terima Taubatmu Nah Dia Mendengar Suara-suara Syaitan Tersebut Membisikkan Kejahatan Tadi Lalu Dia Terima Kemudian Kalau Begitu Kamu Bunuh Diri Saja Dia Lakukan Tapi Itu Semua Tidak Terjadi Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Begitu Dia Bunuh Diri Itu Dengan Itulah Ajalnya Tapi Seandainya Dia Tidak Ya Atau Seandainya Dia Menolak Gudaan Syaitan Tadi Dan Jiwa Yang Mengajak Kepada Kejahatan Tadi Maka Dia Akan Selamat Daya Bunuh Diri Maka Dia Masih Hidup Itulah Takdirnya Dan Semua Hal Itu Dalam Lingkaran Takdir Yang Tidak Berubah Bunuh Diri Ya Mana Ada Orang Yang Tau Begitu Dia Lahir Kemudian Berakal Kemudian Berjalan Di permukaan Ini Dia Akan Mengakhiri Hidupnya Dengan Bunuh Diri Atau Dengan Suatu Kejadian Insiden Misalnya Atau Aksiden Yang Lainnya Tidak Sama Aja Yang Bunuh Diri Orang Orang Teroris Itu Itulah Takdir Dia Tapi Jelas Itu Takdir Yang Menyelisihi Syariat Ya Kalau Itu Dengan Izin Allah Berarti Allah Merestui Tidak Tidak Semua Yang Diizinkan Allah Direstui Ya Syaitan Juga Dizinkan Maka Diciptakan Tapi Allah Mengutuk Syaitan Iblis Dan Yang Lainnya Ya Seperti Itu Terjadi Kekufuran Terjadi Pencurian Perzinaan Ya Dan Yang Lainnya Kemaksiatan Terjadi Itu Dengan Izin Allah Tapi Allah Tidak Merestui Karena Allah Melarang Hal Itu Sama Bunuh Diri Dengan Izin Allah Tanpa Izin Tidak Akan Terjadi Tapi Allah Melarang Rasul Melarang Jadi Semua Dengan Izin Dan Takdir Allah Tidak Ada Yang Bisa Keluar Dari Takdir Allah Yang Bisa Kita Lakukan Kita Berpindah Satu Takdir Dengan Takdir Dengan Takdir Juga Yaitu Dengan Melakukan Usaha Ada Suatu Penyakit Misalnya Sedang Mungkin Lagi Penyakit Menular Misalnya Satu Tempat Sedang Berjangkit Maka Kita Pindah Tempat Yang Lain Perpindahan Di Satu Tempat Tempat Yang Lain Itulah Takdir Berarti Kita Menyelamatkan Diri Dengan Pindah Tempat Yang Lain Begitu Demikian Wallahualam Masya Allah Barak Fikun Atas Jawabannya Yang Sangat Jelas Semoga Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Fernanda Di Balikpapan Baik Kita Sudah Terhubung Dengan Ibu Misiyati Di Jambi Kita Sapa Terlebih dahulu Halo Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Ibu Silahkan Dengan Pertanyaannya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Mau Tanya Tentang Berzikir Salat Sunnah Apa Sama Salat Bajib Baca Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Set Apakah Dikir Salat Sunnah Itu Seperti Sama Dengan Salat Wajib Salat Wajib Betul Set Terima Kasih Kepada Ibu Misiyati Di Jambi Barakallahu Fik Atas Pertanyaannya Semoga Senantiasa Dalam Lindungan Allah Apakah Dikir Salat Sunnah Itu Sama Dengan Salat Wajib Jika Dimaksud Dikir Disini Bacaan Bacaan Yang Diucapkan Di Waktu Solat Mulai Dari Takbirnya Sampai Salamnya Ya Sama Tidak Ada Bedanya Sama Yang Dibaca Sama Ada Pun Yang Dimaksud Dikir Setelah Solat Maka Dikir Yang Biasa Kita Ucapkan Setelah Solat Fardu Solat Wajib Itu Tiga Kali Istighfar Kemudian Allah Ya Astaghfirullah 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 Allah Antassalam Tabarakta Dhal Jalali Walaikiram Lailallah Wahda Ulashyarika Lahu Hulakul Isyam Khadih Sampai Akhir Dikir Allah Antassalam Wamin Kassalam Kemudian Setelah Itu Dikir Subhanallah Tiga Kali Kemudian Alhamdulillah Tiga Kali Allah Akbar Tiga Kali Maksudnya Alhamdulillah Tiga Kali Allahu Akbar Tiga Kali Kemudian Diakhir Dengan Lailallah Wahda Ulashyarika Lawun Mulkuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Itu Zikir Yang Disyariatkan Dibaca Seusai Solat Fardu Itu Solat Wajib Ada pun Selesai Solat Sunnah Tidak Ada Zikir Yang Khusus Yang Dibaca Seperti Solat Wajib Nah Demikian Allahu Alhamdulillah Baik Ustaz Semoga Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Misty Hati Di Jambi Ustaz Baik Menuju Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Sudah Tersambung Dengan Ibu Rosmini Di Pacitan Kita Sapa Terlebih Dahulu Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Ibu Dengan Pertanyaannya Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Menanyakan Tentang Membaca Surat Al-Fatihah Ustaz Saya Mendengarkan Bahwa Setiap Bacaan Ayat-ayat Al-Fatihah Itu Allah Menjawabnya Dan ketika Datang Iya Karena Abu Tua Iya Karena Setahun Itu Apabila kita Mempunyai Keinginan Itu Supaya Berdoa Tapi Cuma Di dalam Hati Apa Yang Diinginkan Apa Ya Memang Seperti itu Atau Bagaimana Terus Yang kedua Saya Melihat Tayangan Di TV Itu Beberapa Kali Ustaz Kok Di Halaman Kaabah Itu Ada Sebagian Yang Tidak Dipergunakan Untuk Sholat Itu Apa Ada Apa Ya Bagaimana Kok Seperti itu Sekarang Kalau Biasanya Kan Saya Sering Melihat Itu Semua Halaman Itu Dipakai Tapi Tapi Beberapa Kali Saya Melihat Itu Kok Seperti Tadi Sore Tadi Ya Juga Seperti Itu Ada Apa Sebenarnya Ya Terima Jawabannya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ustaz Ada dua pertanyaan Mungkin bisa langsung Menjawab Ustaz Ya Terima kasih Kepada Ibu Rasmini Barakallahu Fik Atas pertanyaannya Jadi Apakah Benar Surah Al-Fatihah Itu Begitu Setiap Kita membaca Dari ayat Surah Al-Fatihah Kemudian Allah Menjawab Ya Terdapat Dalam hadis Yang sahih Bahawa Allah Menjelaskan Dalam hadis Kursi Qasamtus Salata Baini Wabaini Abdi Niswaini Wa Iza Qala Al-Abdu Alhamdulillah Qala Allah Hamidani Abdi Iza Qala Ar-Rahman Kemudian Setelah itu Kita mengucapkan Ini permohonan kita Jadi artinya apa Kata Allah Aku membagi Surah Al-Fatihah Tersebut Ya Menjadi dua bagian Jadi Allah Menemakan Surah Al-Fatihah Sebagai solat Ini menjelaskan Keutamaan Surah Al-Fatihah Nah Dua bagian Sebagian untuk Allah Sebagian untuk hambanya Apabila hambaku Mengucapkan Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah menjawab Hamidani Abdi Hambaku Telah memujiku Ya Iza qala Ar-Rahman Ar-Rahim Athna Aliyya Abdi Ya Hambaku Telah memujiku Athna Itu juga Pujiannya Sanjungan Nah Wiza qala Maliki Omiddin Yang memiliki Hari pembalasan Maka Hambaku Telah Mengagungkanku Ya Majjadan Ya Abdi Kemudian Setelah itu Kata Allah Iza qal Iyakana Abdu Iyakana Setelah Dia mengatakan Iyakana Abdu Iyakana Setelah Kepada Engkau Allah Kami Beribadah Dan hanya Kepada Engkau Pula Kami Mohon Pertolongan Ini Antaraku Dan Hambaku Ya Jadi Disitu Adalah Untuk Allah Dari Hamba Untuk Allah Dan disitu Dari Allah Untuk Hamba Iyakana Iyakana Abdu Itu Amalan Kita Untuk Allah Ibadah Kita Untuk Allah Perbuatan Kita Untuk Allah Ikhlaskan Allah Iyakana Setain Memohon Pertolongan Ibadah Tapi Pertolongan Tersebut Datang Dari Siapa Dari Allah Untuk Hambanya Karena Tanpa Pertolongan Allah Tidak Akan Mungkin Ibadah Itu Bisa Dilakukan Nah Setelah Itu Kata Allah Untuk Hambaku Apa Yang Dia Minta Kita Minta Apa Baca Ayat Setelahnya Apa Tunjuk Kami Allah Kepada Jalan Yang Itu Permohonan Kita Jadi Bukan Berarti Begitu Baca Iyakana Iyakana Setain Kita Ada Doa Hussus Bukan Itu Maksudnya Permohonan Disitu Allah Menyebutkan Di Akhir Ayat Permohonan Yang Paling Mulia Yang Paling Agung Yaitu Memohon Hidayah Iyakana Abudu Iyakana Setain Kemudian Ihdinas Siratal Mustaqim Ini Untuk Kita Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghair Al-Maghdubi Alayhim Walad Dhalid Hidayah Untuk Kita Untuk Hamba Maka Allah Akan Mengabulkan Itu Maksudnya Taim Kemudian Tadi Yang Tanyakan Ada Di Sebagian Halaman Kaabah Itu Kosong Tidak Ditempati Oleh Orang Yang Solat Pernah Juga Ditanya Sebagian Jamaah Itu Kena Di Posisi Arah Itu Di belakang Yaitu Bukan Di Piring Tawab Itu Itu Di sana Posisi Imam Posisi Imam Apalagi Di musim Ramai Sekarang Itu Banyak Yang Umrah Apalagi Di musim Haji Itu Disitu Ada Posisi Imam Maka Untuk Agar Tidak Ada Yang Solat Depan Imam Maka Disitu Dikosongkan Dikosongkan Seperti Itu Dan Biasanya Kalau Tidak Ramai Tawab Itu Biasanya Dekat Dengan Di Dihadak Di Depan Pintu Kaab Biasanya Antara Di Sekitar Itu Biasanya Tempat Imam Jadi Itu Adalah Kena Ada Imam Di Belakang Disana Kemudian Dikosongkan Agar Tidak Ada Yang Mungkin Solat Depan Imam Wallahu Alam Masya Allah Barakallahu Fikun Dua Pertanyaan Sudah Terjawab Semoga Ini Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Rosmini Di Pacitan Baik Kita Sudah Terhubung Dengan Umum Mariam Di Kalimantan Tengah Kita Sapa Terlebih Dahulu Halo Assalamualaikum Fatwa TV Baik Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tullahi Barakatuh Anak Mau bertanya Begitu Ustaz Ada Seseorang Bukan Seseorang Kebanyakan Di Daerah Kami Dan Keluarga Saya Juga Seperti Itu Mereka Ini Muslim KTP Islam Mereka Juga Solat Mereka Juga Berhaji Bayang Jakat Dan Sesuai Dengan Hukum Islam Mereka Ikutin Tapi Mereka Juga Kedukun Mereka Juga Berbuat Sirik Pada Allah Mereka Juga Minta Pertolongan Pada Kuburan Seh-seh Wali-wali Yang Disini Jadi Orang Tersebut Apa Masih Islam Atau Keluar Dari Agama Islam Sampai Ada Yang Misal Orang Tua Saya Misal Kita Punya Orang Tua KTP Orang Muslim Tetap Solat Tetap Tapi Pernah Kedukun Dan Sepertinya Mereka Tidak Mengerti Kalau itu Bisa Membatalkan Islam Apa Sampai Dia Meninggal Tidak Bertaubat Apa Batal Islam Baik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Silahkan Dengan Jawabannya Terima Kasih Kepada Umu Mariam Di Kalteng Kalimantan Tengah Barakallahu Atas Pertanyaannya Pertanyaannya Sangat penting Sekali Dan Sangat Berbahaya Karena Berkaitan Dengan Status Seseorang Pertama Ini Imat Islam Dan Imat Yang Tentunya Imat Yang Sangat Mulia Dan Seorang Masuk Kedalam Agama Islam Dengan Mengucapkan Syahadatin Atau Dia Dilahirkan Dari Keluarga Yang Muslim Dan Dia Melakukan Syariat Islam Dia Berakidah Bertauhid Solat Puasa Zakat Dan Meninggalkan Hal-hal Yang Membatalkan Keislaman Nah Keislaman Tersebut Itu Tidak Cukup Hanya Sebuah Sebagai Status Dia Mungkin KTP Nya Atau Kartu Pengenalnya Ya Karena Yang Disuruh Islam Oleh Allah Bukan KTP Nya Ya Bukan Kartu Pengenalnya Bukan Kakanya Tapi Yang Disuruh Pemilik Kakanya Ya Pemilik KTP Sifulannya Itu Disuruh Islam Ya Disuruh Menjauhkan Syahadatin Solat Zakat Puasa Dan Meninggalkan Hal-hal Yang Membatalkan Keislamannya Para Muslim Para Pemerhatian Pemisar Rahimakumullah Keislaman Dengan Mengucapkan Syahadatin Itu Akan Bisa Batal Ya Dengan Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Keislaman Tadi Berbuat Syirik Ya Meminta Kepada Sayyid Allah Buat Sihir Berolak-olak Dengan Agama Ya Meminta Atau Meyakini Bahwa Ada Perundang-undangan Undang-undang Atau Sistem Yang Lebih Baik Dari Islam Mengatakan Basis Islam Tidak Lagi Relepan Dengan Zaman Sekarang Ini Ya Atau Berolak-olak Dengan Agama Nah Atau Menolong Orang-orang Non-Muslim Untuk Menghancurkan Islam Nah Atau Berpaling Sama Dia Ajaran Islam Tidak Mempelajari Atau Membenci Ajaran Islam Nah Maka Dalam hal Ini Seorang Muslim Harus Waspada Jangan Sampai Dia Terjatuh Kedalam Perbuatan Perbuatan Yang Membatalkan Keislamannya Tanpa Disadari Tapi Seperti Disampaikan Tadi Inilah Kejahilan Yang Muncul Sehingga Banyak Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Keislaman Mendatangkan Mendatangi Para Dukun Kemudian Ya Para Norma Dan yang Lainnya Jelas Merusak Akidah Anda pun Meminta Kepada Sayyid Allah Baik Penghuni Kubur Atau Jin Atau Syaitan Apa pun Namanya Makhluk Halus Atau Orang-orang Yang Soleh Yang mungkin Bukan Bukan Di hadapan Dia Dan tidak Mampu Melakukannya Nah Maka Ini adalah Menyelewengkan Doa Pada Sayyid Allah Dan Sebagaimana Hukum Orang Yang Menyelewengkan Doa Kepada Sayyid Allah Adalah Perbuatan Syirik Ya Perbuatan Syirik Masajida Lillah Wala Tada'uma Allah Ahada Wa Abudullah Wala Tushirik Bishayyan Ya Wa Kala Rabbukum Mudu'uni Astajib Lakum Jadi Berdoa Hanyalah Itu Ibadah Tidak Boleh Berdoa Kepada Sayyid Allah Kemudian Mendatangi Para Dukun Itu Dilarang Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Intinya Ada tadi Amal-amalan Yang itu Perbuatan Syirik Besar Tapi Disini Perlu Untuk Para Dai Kita Mengingatkan Komuslimin Tentang Bahaya Perbuatan Tersebut Maka Jangan Langsung Mempunis Mereka Telah Kuda Islam Tapi Ajarkan Mereka Inilah Tugas Kita Terlebih Dahulu Karena Banyak Kejahilan Yang muncul Di Masyarakat Ini Kemudian Melakukan Perbuatan Perbuatan Disadar Atau Tidak Membatalkan Keislaman Sungguh Di zaman Sekarang Ini Orang Semakin Cerdas Tapi Tentang Kejahilan Tentang Agama Semakin Fenomena Tersebut Semakin Muncul Inilah tugas Kita Jadi Umumarnya Menasihati Mereka Sampaikan Pada Mereka Tentang Bahaya Kesirikan Tentang Bahaya Mendatangi Dukun Atau Meminta Pada Sayin Allah Karena itu Perbuatan Syirik Yang bisa Meluarkan Dari Islam Demikian Baik Syukran Atas Jawabannya Ustaz Kita Beranjak Ke penelpon Selanjutnya Ustaz Ada Ummu Zahra Di Riau Kita Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Ummu Zahra Dengan Pertanyaannya Ini Ustaz Kait Dengan Zikir Setelah Salad Sardu Saya Pernah Membaca Kalau Membaca Surat Wallah Kul A'ud Palak Al-Binnah Selatai Salad Maghrib Dan Subuh Itu Bacaannya Tiga-tiga Kali Dan Juga Pernah Saya Mendengar Kalau Katanya Itu Hanya Satu Kali Untuk Yang Subuh Dan Maghrib Ini Mana Yang Benernya Ustaz Yang Menurut Hadis Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ustaz Silahkan Dengan Jawabannya Ustaz Ya Jadi Emang Ada Tentang Masalah Dikiran Tadi Selasai Salad Fardu Terutama Bada Maghrib Dan Setelah Subuh Membaca Setelah Ayat Kursi Kemudian Kul Hual Ahad Kula Audhu Bir Rabi Fala Kula Bid Rabi Nas Ada Sebagai Riwayat Menjelaskan Satu Kali Membaca Dan Riwayat Yang lain Jelaskan Membaca Tiga Kali Jadi InsyaAllah Keduanya Bisa Diamalkan Tidak Ada Masalah Akan Lebih Baik Membaca Tiga Kali Terdapat Riwayat Menjelaskan Hal Itu Jadi Antara Dikir Dan Juga Itu Termasuk Dikir Dibagi Dan Petang Hari Itu Membaca Surat Kul Wallahu Ahad Tiga Kali Kul Audhu Tiga Kali Kul Audhu Benas Tiga Kali Secara Khusus Selesai Salat Fardu Subuh Dan Maghrib Disunahkan Untuk Membaca Masing-masing Ketiga Surat Tersebut Tiga Kali Terdapat Riwayat Yang Menjelaskan Hal Itu Demikian Assalamualaikum Ustaz Atas jawabannya Kita Beralih Ke Penelpon Selanjutnya Ustaz Ini ada Pak Ali Di Medan Kita Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Baik Pak Ali Silahkan Dengan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Gini Ustaz Kalau Kita Tawaf Di Ka'bah Apakah Ada Bacaan Khusus Itu Bagaimana Ustaz Satu Yang kedua Kadang-kadang Kita akan Tawaf Kita Sudah Berhudu Kadang kita Bersengkolan Dengan Wanita Yang Tidak Misalnya Seperti Kakitnya Tangannya Yang Tidak Apakah Lapis Tangan Atau Pakai Kaus Kaki Apakah Itu Batal Atau Bagaimana Ustaz Karena Misalnya Keadaan Sempit Padat Manusia Apakah Itu Batal Atau Tidak Dan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Silahkan Terima kasih Kepada Pak Ali Di Medan Barak Atas pertanyaannya Ada tiga pertanyaan Yang pertama Apakah ada doa khusus Di waktu Tawab Jawabannya Tidak ada doa khusus Di waktu Tawab Tidak ada doa khusus Di waktu Tawab Ada pun yang berada Sebagian mungkin Buku panduan Jamah haji Tawab pertama Ini bacaannya Kedua Ini Semakin panjang Biasanya Ketiga Semakin panjang lagi Sampai yang ketujuh Semakin panjang Itu tidak ada Penduan seperti itu Ada pun yang Khusus itu Hanya Memperbanyak Doa Rabbana Adina Fidun Ya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kinada Benar Ya Antara Rukun Yamani Dengan Hadir Aswan Tapi itu Bukan berarti Khusus itu Tidak Memperbanyak Sebagai Yang lain Lakukan Nabi Ya Boleh Membaca Dalam Tawab itu Bertasbir Bertahmir Bertahlil Istighfar Berdoa Baca Al-Quran Ya Dan tidak perlu Teriak-teriak Ada pun dilakukan Sebagian Ada komandonya Teriak itu Mengganggu Mengganggu Kau muslim Yang lainnya Yang sedang Melakukan Tawab Jadi intinya Tidak ada Doa yang khusus Waktu melakukan Tawab Nah Kemudian Apakah Bersentuhan Dengan Lawan jenis Membatalkan Wudu Memang ada Khilat di kelengen Para ulama Tapi yang Rajih Sekedar Bersentuhan Ya Bersentuhan Itu tidak Membatalkan Ya Apalagi dalam Kondisi yang Disampaikan Tadi Waktu Umrah Yang lagi Padat-padatnya Misalnya Atau waktu Haji Atau mungkin Waktu Ramadhan Ya Dan kita Bukan berniat Untuk menyentuh Wanita Ya Tapi Dengan Kondisi yang Seperti itu Tidak akan Mungkin Bisa Dipisahkan Ya Wanita Dari laki Lam Tawa Apalagi Mungkin Ya Bersama Keluarganya Maka Sekedar Bersentuhan Tidak Membatalkan Itu yang Rojih Dari pendapat Para ulama Bahwa Sekedar Bersentuhan Dengan Lawan jenis Tidak Membatalkan Nah Allah Kemudian Yang ketiga Tawabada Ya Dalam Masalah Haji Jelasnya Merupakan Wajib Ya Wajib Ya Merupakan Tawabada Yakun Akhiru Ahdikum Bilbayti At-Tawab Nah Akhir Dari Amalan Dan Ritual Ibadah Kalian Di Kaaba Sebelum Pulang Ke Negeri Masing-masing Naam Itu adalah Tawab Itu Tawab Wada Ada pun Masalah Tawab Umrah Apakah Juga Umrah Ada Wadah Ini Khilap Para ulama Khilap Para ulama Ya Disunnahkan Ya Disunnahkan Ada yang mengatakan Jujur baju kan disunnahkan Tapi yang roja disunnahkan Tapi itu seandainya memungkinkan Ya Disunnahkan Itu akan lebih baik Lebih utama Jika tidak Tidak ada masalah Tidak akan ya Mengurangi Pahala dari Tawab Atau dari Pelaksanaan umrah Seorang Nah Jadi ada yang mengatakan Disunnahkan Jika seorang mampu melakukan Itu akan lebih baik Jika tidak Juga tidak Ada Dendanya tidak ada Nah Demikian Nah Ustaz Syukron Jazakallah Khairan Ustaz Atas jawabannya Ustaz Semoga ini bisa menjawab Pertanyaan Pak Ali Di Medan Baik Ustaz Kita beralih ke Pertanyaan dari Mejar Daksi Ustaz Saya akan bacakan Satu pertanyaan Dari Raja Ustaz Di Aceh Tamiang Di Aceh Assalamualaikum Ustaz Anda Merasa galau Dan hampir putus asa Karena takut Setiap amalan Yang anak kerjakan Sia-sia Karena ada bisikan Was-was ria Di hati anak Setiap mau beribadah Dan anak Sudah berusaha Dan berdoa Agar dijauhkan Tapi terkadang Perasaan ini Terus muncul Rasa ria tersebut Bukan ingin dipuji Ustaz Tapi hanya ada bisikan Kalau saya juga bisa Beribadah seperti Anda Bagaimana itu Ustaz Syukron Jazakallah Khairan Terima kasih Kepada Saudara Raja di Aceh Semoga Sanantiasa Ambilan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan Bahwa Dalam kita Beribadah Andalah kita Sanantiasa Menjaga Niat kita Jangan sampai Terjerumus Kedalam Ria Yaitu Ingin dipuji Ingin disanjung Dan ingin diketahui Orang lain Kemudian Kita juga Harus Menjauhkan Ya Diri kita Dari sifat Wujud Merasa Mampu Saya kok bisa Melakukan Sepertimu Ini Hal yang Perlu kita Waspadai Sesungguhnya Kita tidak akan Bisa beribadah Jadi dengan izin Allah Ya Jangan Manta-manta kita Sehat Misalnya kita Mungkin Berilmu Dan yang lainnya Kita merasa Saya mampu kok Juga beribadah Sepertimu Jangan Ya Ini Seperti ujung Semua itu Dengan izin Allah Taufiq dari Allah Azzawajal Ya Lihat bagaimana Para sahabat Ya Di hadapan Nabi Mengatakan Laulallah Mahtadayna Wala Salayna Wala Tasaddaqna Ya Kalau bukan Kena Allah Kami tidak akan Mendapatkan Hidayah Tidak akan Bisa Salat Dan tidak Akan Bisa Bersadaq Dan Amal-amal Yang lainnya Kita Bersuas Pada Sifat Ria Dan juga Di waktu Yang sama Kita Menjauhkan Diri Sifat Ujub Akan Tapi Mintalah Pertolongan Kepada Allah Jadi Jadi Jangan Jangan Sampai Juga Perasaan Nanti Kalau saya Salat Dipuji Orang Benda Tinggalkan Tidak Boleh Jadi Dengan Alasan Seperti itu Kita Meninggalkan Ibadah Tidak Boleh Oh ya Saya Tidak Mau Salat Bisa Jemaah Ke masjid Nanti Kalau Saya Berjalan Ke masjid Orang Mujisaya Nanti Ya Sipulan Sok-sok Taat Begitu Tidak Boleh Kena Kewajiban Mendatangi Masjid Wajib Untuk Selat Berjamaah Tidak Boleh Dengan Alasan Takut Ria Nanti Tidak Datang Tidak Boleh Jadi Meninggalkan Beramal Karena Manusia Itu Ria Tapi Meninggalkan Amalan Karena Takut Dipuji Manusia Itu Tertipu Tertipu Jadi Itu Tidak Boleh Keduanya Jadi Telah Menjaga Niat Kita Ibadah Kepada Allah Dan Jangan Pernah Kita Mengatakan Saya Mampu Kok Enggak Dengan Izin Allah Dengan Taufi Dari Allah Kita Bisa Melakukan Seluruh Ibadah Dan Ketaatan Dari Demikian Allah Baik Jazakallah Khair Barak Fikum Mungkin Ini Kita Bacakan Pertanyaan Terakhir Dari Saudara Zul Kipli Dhani Aryadi Di Cianjur Jawa Barat Bismillah Anda Mau Bertanya Ustaz Apakah Zikir Seperti Ini Disyariatkan Atau Diperbolehkan Seperti Istighfar Tahlil Tahmid Takbir Dan Terima Kasih Kepada Zulkifli Dhani Aryadi Jawa Barat Barak Atas Pertanyaannya Apakah Zikir Seperti Istighfar Tahlil Jala Ilaha Illallah Tahmid Alhamdulillah Takbir Itu Dhanlah Hawla Wala Quwata Disyariat Itu Merupakan Zikir Yang Sangat Dianjurkan Sangat Besar Pahala Dan Kautamaannya Istighfar Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Kita Banyak Beristighfar Bertawbalah Bertaubalah Kepada Allah Dan Beristighfar Memohon Keampunan Sesungguhnya Aku Beristighfar Dalam Satu Hari Seratus Kali Dalam Satu Majlis Rasul Dihitung Dari Para Sahabat Tidak Kurang Dari 70 Kali Itu Rasul Beruntung Seorang Hamba Yang Diakhir Kela Mendapatkan Istighfar Yang Banyak Sekali Dalam Catatan Amalannya Begitu Juga Mengucapkan Tahlil La Ilaha Illallah Naam Afdal Zikri La Ilaha Illallah Naam Keutamaan Kebaikan Paling Utama Begitu Juga Tahmid Alhamdulillah Yang Akan Memenuhi Timbangan Diakhirat Dan Begitu Juga Takbir Begitu Juga Tasbih Bahkan Dalam Hadis Sebutkan Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illallah Akbar Kata Nabi S.A.W. Ya Ahab Al-Kalam Illallah Arba Yang Tidak Tidak Masalah Dari Dari Dikir Masa Yang Kita Mulai Mulai Dari Tahlil La Ilallah Subhanallah Allah Alhamdulillah Dalam Masalah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah La Ilaha Allah Ya Merupakan Salah satu Dari Tanaman Rasul Jannah Jadi Itu Semua Dikir Yang Disyariatkan Tanpa Batas Mutlaq Mutlaq Kecuali Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Yang dibaca Di Penghujung Salat Fardu Semoga Allah Menjadikan Kita Semua Hamba Yang Banyak Berdikir Mengucapkan Empat Kelima Cinta Semoga Semoga Yang Ringan Dan Sangat Besar Pahalanya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Allahu Baik Alhamdulillah Tidak Terasa Sudah Sekitar Satu Jam Kita Menemui Pemirsa Dan Pendengar Fatwa TV Semoga Ini Bisa Menjadi Faedah Bagi Kita Semua Ustaz Dan Syukran Kepada Antum Ustaz Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Membersamai Kita Semua Di Malam Hari Ini Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Waktu Ustaz Baik Alhamdulillah Pemirsa Usai Sudah Pertemuan Di Malam Hari Ini Kita Sudah Mendapatkan Ilmu Banyak Sekali Nasihat Banyak Sekali Dan Juga Tadi Kita Sudah Mendengarkan Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Anda Semua Baik Dari Lain Telepon Maupun Dari Meja Redaksi Kami Dan Juga Semoga Kita Semua Bisa Mengamalkan Apa Yang Telah Ustaz Muhammad Turesan Sampaikan Di Malam Hari Ini Amin Baiklah Pemirsa Saya Menyiatkan Kepada Anda Bagi Anda Yang Ingin Mengetahui Rangkaian Acara Di Fatwa TV Lebih Detail Anda Bisa Mengunjungi Website Kami Di www.fatwatv.id Dan Anda Bisa Update Tanya Jawab Di www.dewanfatwa.com Slash Tanya Jawab Dan Juga Kembali Kami Mengajak Anda Pemirsa Sekalian Guna Memanfaatkan Peluang Untuk Berjuang Bersama Kami Dalam Syar Da'wah Islam Di Fatwa TV Melalui Rekening Aktif Kami Yang Bisa Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Baiklah Usai Sudah Pertemuan Di Malam Hari Ini Terima Kasih Kepada Anda Yang Sudah Berinteraksi Langsung Bersama Kami Ikut Berpartisipasi Di Acara Kali Ini Semoga Kita Semua Mendapatkan Fahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bisa Menjalankan Apa-apa Yang Diperitakan Oleh Allah Dan Menjauhi Apa-apa Yang Dilarangnya Amin Marilah Kita Tutup Pertemuan Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum